Intro Mari kita bersukalian Karena ini hari bahagia Kita bersyukur jadi satu Bunyi Tuhan semesta itu Sepuntangan banyak berseri Hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sering Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita Mari kita bersukalian Mari kita bersukalian Karena ini hari bahagia Kita bersungguh jadi satu Bunyi Tuhan semesta itu Haleluya Sepuntangan banyak berseri Hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sering Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita Mari kita bersukalian Halo, anak-anak Selamat pagi Wah, coba Miss Mika mau lihat senyum dari kalian Mau anak sepuk? Kok belum ada yang senyum ya? Coba-coba lagi Wah, yang sudah rosak biji pastinya berani senyum ya Nah, kalau dulu kalian terlihat cantik untuk yang perempuan Untuk yang laki-laki terlihat cantik Terlihat ya Nah, anak-anak dulu kita Memuji Tuhan ya Bersuka cita Kita mau lihat dulu ya Semuanya Semuanya Tipah tangan Tutup mata Ikuti Miss Mika Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari ini Tuhan sudah Memberikan Kesehatan Yang baik Tuhan Yesus Kami siap Memuji Tuhan Dan Mendengarkan Firman Tuhan Tuhan berkati Ibadah Hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Semuanya Maksudnya Amin Anak-anak Sekarang Miss Mika Aja Kalian Menyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah Bisa Miss Mika Aja Semuanya Berdiri Yuk Yang semangat Ikuti gerakannya Miss Mika Ya Siap Ayo Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah 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 Lebih indah Dari Pelangit Lebih indah Dari Bintang Di Langit Lebih indah Dari Bunga Di Taman Oh Yesus Yesus Lebih indah Dari Pelangit Lebih indah Dari Bintang Di Langit Lebih indah Dari Bunga Di Taman Oh Yesus Oke Wah Luar biasa ya Anak-anak Semoga Memuji Tuhan Anak-anak Hari ini Kita mau Mendengarkan Siman Tuhan Hari ini Siman Tuhannya Tentang apa ya Hari ini Kita mau Belajar Saat Sekarang Kita ajak Kalian Memuji Tuhan Firman Tuhan Kudenya Timpan Tuhan Kudenya Tuhan Tuhan Yang di Hatiku Ku ingin Bertunggu Tunggu Berbuah Lebar Yaitu Tolong Padaku Anak-anak Hari ini Kita belajar Dengar Dengar-dengaran Firman Tuhan Firman Tuhan Ku dengar Ku Tanang Di Hatiku Ku Ingin Bertunggu Subur Berbuah Lebar Yesus Tolong Padaku Oke Anak-anak Selamat Mendengarkan Firman Tuhan Yang dibawakan Oleh Miss Arli Anak-anak Sebelum kita Mendengarkan Firman Tuhan Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Hari ini Kami mau Mendengarkan Firman Tuhan Tuhan Tolong kami Supaya kami Boleh Mengerti Dan melakukan Pengenu Dalam hidup kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Anak-anak Hari ini Kita mau Belajar Firman Tuhan Tentang Nabi Elia Dan Nabi-Nabi Baal Di Gunung Karmel Terambil Dari kitab Satu Raja-Raja Pasal 18 Ayat 20 Sampai 40 Kitab Satu Raja-Raja Pasal 18 Ayat 20 Sampai 40 Anak-anak Masih ingat gak Apa yang Hapalan Minggu lalu Nah yuk Kita ulang ya Dan ambil Dari Kitab Yosua Pasal 14 Ayat yang Kesel Puluhan Bunyinya Demikian Jadi Sekarang Sesungguhnya Tuhan Telah Memelihara Hidupku Seperti Yang Dijanjikan Dijanjikan Nah sekarang Yuk kita Menengatkan Cerita Firman Tuhan Yang kembali hari ini ya Anak-anak Masih ingat gak Cerita Firman Tuhan Dua minggu yang lalu Tentang Raja siapa? Raja Ahab Ya Raja Ahab Menemui Nabi Ilya Dia sangat Marah Karena Tuhan Menghukum Israel Pada saat itu Tuhan Tidak Menurunkan Hujat Selama Berapa tahun? Tiga Tahun Ya Nah Sekarang kita Kita mau Mendengarkan Firman Tuhan Bagaimana Nabi Ilya Yang berjaya Kepada Tuhan Yesus Dengan sungguh-sungguh Berdoa kepada Tuhan Memuji nama Tuhan Dengan sungguh-sungguh Dengan Nabi-nabi Atau orang-orang Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Yesus Mereka Tidak berdoa Kepada Tuhan Yesus Melainkan Mereka Berdoa Kepada Patung Buatan Manusia Nah Ada-ada Raja Ahab Bertemu dengan Elia Dan mengumpulkan Orang-orang Atau Nabi-nabi Yang Menyembah Patung tersebut Mereka Sebanyak Empat Ratus Lima Puluh Orang Empat Ratus Lima Puluh Orang Nah Sedangkan Elia Hanya Sendiri Saja Yang Percaya Kepada Tuhan Pada Saat Itu Nabi Elia Mengatakan Kalau Baal Itu Atau Patung Itu Adalah Tuhan Maka Sembah Ladian Dan Kalau Tuhan Yesus Adalah Tuhan Yang Sungguh-sungguh Maka Sembah Ladian Sekarang Nabi Elia Mengatakan Kepada Semua Orang Yang Ada Disitu Ayo Buat Dua Mesbah Atau Dua Tempat Untuk Mempersembahkan Korban Bakalan Satu Untuk Nabi Elia Dan Satu Untuk Nabi Baal Dua Dua Mesbah Itu Akan Diletakkan Di Atasnya Satu Ekor Lembu Jantan Dipotong Lembu Jantannya Lalu Diletakkan Di Atas Mesbah Anak-anak Setelah Mereka Menyusun Batu-batu Untuk Membuat Mesbah Dan juga Meletakkan Di Atasnya Lembu Jantan Maka Tidak Boleh Ada Api Sama Sekali Untuk Membakar Korban Bakaran Tersebut Nah Sekarang Nabi Elia Mengatakan Kepada Mereka Ayo Sekarang Kamu Berdoa Kepada Allahmu Kepada Tuhanmu Yang kamu Sembah itu Kalau Dia Sungguh-sungguh Tuhan Maka Korban Bakaran Akan Terbakar Begitu Juga Dengan Korban Bakaran Nabi Elia Nah Sekarang Nabi Nabi Baal itu Atau orang-orang Yang tidak Percaya Kepada Tuhan Mereka Mulai Berdoa Mereka Mulai Menari-nari Untuk Memanggil Tuhan Mereka Tapi Anak-anak Tahu Enggak Sampai Tengah Hari Tidak Ada Sama Sekali Yang Terjadi Korban Bakaran Mereka Tidak Terbakar Sama Sekali Nah Lembu Jantan Tadi Yang Sudah Dipotong Yang Sudah Ada Di Atas Batu-batu Itu Tidak Terbakar Sama Sekali Dan Mereka Berteriak Dengan Keras Tetapi Tuhan Mereka Patung-patung Mereka Tidak Menjawab Nah Nabi Elia Mengatakan Ayo Panggil Lebih Keras Lagi Tuhanmu Mungkin Mungkin Dia Lagi Tidur Anak Setelah Nabi Nabi Baal Berteriak Kepada Tuhan Mereka Kepada Patung-patung Yang Mereka Sembah Ternyata Tidak Terjadi Apa-apa Sekarang Nabi Elia Mengatakan Ayo Mendekat Kepada Saya Dan Lihatlah Korban Bakaran Yang Saya Persembahkan Kepada Tuhan Allah Kepada Tuhan Yesus Anak Anak Nabi Elia Mengambil Dua Belas Batu Menandakan Dua belas Suku Bangsa Israel Dan Nih Korban Bakaran Nabi Elia Disiram Dengan Air Banyak Sekali Sampai Tiga kali Harus Disiram Nah Coba Lihat Gambarnya Anak Anak Menurut Anak Anak Kalau Ada Air Lalu Kita Mau Bakar Kira-kira Apinya Menyala Atau Tidak Ya Kalau Ada Air Tidak Bisa Kita Membakar Nah Kita Tidak Bisa Membakar Korban Bakaran Seperti Ini Seperti Nabi Elia Karena Ada Air Nah Sekarang Nabi Elia Mulai Berdoa Dan Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Ya Dengan Percaya Bahwa Tuhan Akan Menjawab Doanya Dan Dia Percaya Kepada Tuhan Yesus Anak Anak Tau Apa Yang Terjadi Tuhan Menjawab Doa Elia Tuhan Menjawab Dengan Luar Biasa Api Turun Dan Langit Membakan Semua Korban Bakaran Yang Ada Airnya Tadi Padahal Kalau ada Air Tidak Bisa Menyalah Api Sama Sekali Bukan Tapi Tuhan Luar Biasa Membuat Korban Bakaran Nabi Elia Habis Lenyap Coba Lihat Gambarnya Anak Anak Tidak Ada Sama Sekali Yang Tersisa Nah Sedang Sedangkan Tadi Nabi Nabi Baal Berdoa Kepada Tuhannya Kepada Patung Patung Tidak Terbakar Sama Sekali Nah Anak Anak Ini Menunjukkan Bahwa Hanya Tuhan Hanya Allah Nabi Elia Saja Yang Benar Benar Tuhan Dan Layak Untuk Disembah Bukan Patung Bukan Pohon Pohon Yang Harus Disembah Seperti Nabi Nabi Baal Seperti Orang Israel Pada Saat Itu Seperti Raja Ahab Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Anak Anak Pada Saat Itu Nabi Nabi Baal Kaget Melihat Korban Bakaran Nabi Elia Terbakar Habis Ya Mereka Ketakutan Dan Mereka Mengatakan Wah Ternyata Tuhan Yang Disembah Oleh Nabi Elia Adalah Tuhan Yang Sungguh Sungguh Tuhan Yang Sangat Hebat Tuhan Yang Maha Kuasa Nah Anak Anak Setelah Mereka Melihat Apa Yang Terjadi Nabi Elia Mengatakan Lihatlah Bahwa Hanya Tuhan Allah Hanya Tuhan Yesus Yang Sungguh Sungguh Allah Bukan Patung Yang Menjadi Tuhan Bukan Pohon Pohon Bukan Hal Hal Yang Lain Yang Harus Disembah Hanya Tuhan Yesus Yang Harus Disembah Dipuji Dan Dimuliakan Anak 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 Setelah Itu Nabi Elia Menyuruh Orang Banyak Untuk Menangkap Orang Orang Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Menangkap Nabi Nabi Baal Tadi Mereka Akan Disambeli Di Sungai Kison Nah Anak Anak Kita Harus Seperti Nabi Elia Harus Percaya Kepada Tuhan Yesus Jangan Berdoa Kepada Patung Jangan Berdoa Kepada Pohon Pohon Karena Mereka Bukanlah Tuhan Hanya Tuhan Yesus Sajalah Yang Menjadi Tuhan Untuk Hidup Kita Jadi Anak Anak Mari Kita Berdoa Kepada Tuhan Yesus Mari Kita Bernyanyi Kepada Tuhan Yesus Mari Kita Memuji Nama Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Setiap Harinya Anak Anak Sekarang Ayah Kita Menghafal Yang Yang Mengambil Di Dalam Kitab Imamat Pasal 26 Ayat 1 A Kitab Imamat Pasal Yang 26 Ayat 1 A Berdekian Bunyinya Janganlah Kamu Membuat Berhala Bagimu Dan Patung Atau Tubuh Berhala Sekali Lagi Janganlah Kamu Membuat Berhala Bagimu Dan Patung Atau Tubuh Berhala Selamat Amin Firman Tuhan Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah Mendengarkan Firman Tuhan Tolong Kami Supaya Kami Boleh Melakukan Firman Tuhan Dalam Hidup Kami Terima Kasih Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Anak Anak Tadi Kalian Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Hari Ini Kita Belajar T-A-A-T Ya Dengan Tidak 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 Dan Melakukannya Sekarang Kita Mau Memberikan Persembahan Persenangan Dimasukkan Di dalam Aprop Lalu Waktu Dalam Di Sekolah Dimasukkan Di dalam Kotak Persembahan Sekarang Kita Ajar Kalian Memuji Tuhan Aku Bawa Dan Berikan Persembahanku Aku Bawa Dan Berikan Persembahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamaku Aku Bawa Dan Berikan Persembahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamaku Anak-anak Kita Memberikan Persembahan Dengan Hati Yang Memucap Syukur Dan Mesuka Cita Sekarang Mesti Bajak Kalian Untuk Berdoa Persembahan Dan Mengakhiri Ibadah Hari Ini Semuanya Lipat Tangan Tutup Mata Tuhan Yesus Terima Kasih Kami Boleh Memberikan Persembahan Tuhan Berkatilah Persembahan Kami Tuhan Berkati Bekerjaan Papa Dan Mama Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Sudah Memimpin Ibadah Hari Ini Dari Awal Hingga Selesai Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Semoga Saya Berdoa Amin Yesus Thank you Ibadah 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 Ibadah